Hai kuahnya oke segini aja secukupnya banyak banget teman-teman semangkuk penuh pedesnya sedikit manisnya mantep teman-teman Assalamualaikum teman-teman balik lagi sama aku Dina SL nah teman-teman di video kali ini saya mau makan mie ayam dan juga pentol atau cilok ini tadi bumbu mie ayamnya saya kukus teman-teman dan mie mie ayamnya tuh ada satu ceker ada pendol bakso nya juga kemudian ada mie dan juga bumbu mie ayam saus kecap sambal dan juga ada sayurannya kemudian ini ciloknya teman-teman dan ciloknya tuh ada bumbunya kayak gini coba nanti saya review dan kalau teman-teman berminat nanti bisa order di bakso teler Taiwan saya taruh linknya di deskripsi blog dan juga kolom komentar langsung kepoin langsung ya oke 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 teman-teman udah jadi praktis sekali kan Mungkin bagi mbak-mbak yang di Taiwan khususnya ya Yang gak bisa masak ala-ala Indonesia Yang pengen makan makanan Indonesia khususnya bakso dan mie ayam itu makanan favorit sekali Bisa langsung kepoin fanfaxnya atau facebooknya itu di Bakso Teler Taiwan Gak pake lama mari kita cobain Ini saya mau cobain bumbu mie ayamnya dulu Ini ada satu ceker Empat bakso dan juga potongan ayam Kita cobain dulu kuahnya ya sebelum saya campur jadi satu sama mie nya Bismillahirrohmanirrohim Asin Karena belum dicampur sama mie Sekarang mau tak campurkan jadi satu sama mie nya Tuangkan semua teman-teman Iya Lihat ini gak pelit banget sama isiannya toppingnya banyak banget Ada ceker ada pentol Terus mau saya tambahkan sausnya Langsung tak masukin semua jadi satu Ada kecap ada saus dan juga ada sambelnya Oke udah selesai Dan seperti biasa sebelum makan jangan lupa berdoa Berdoa dimulai Amin Kita aduk-aduk dulu teman-teman Udah kemecer ini saya Lama banget gak makan mie ayam Alhamdulillah dapat kiriman mie ayam Bismillahirrohmanirrohim Mau tak cobain dulu kuahnya Enak teman-teman Kuahnya itu berasa banget Mari kita ugal-ugalan Yang gak tuh yang pedas Bumbu dari sana itu udah cukup Cukup pedas Cukup gurih Cukup manis dari kecapnya Tapi yang suka pedas bisa tambahkan bumbu rajaan sendiri Ini itu cabai Sama tomat yang saya kukus Jadi pedasnya ugal-ugalan Standar maksimal Enak Oke segini aja secukupnya Gak usah banyak-banyak Tambahkan acar juga Biar tambah cantik Oke mari diaduk-aduk Banyak banget teman-teman Semangkuk penuh Simbah saya Lagi bicara di telepon Kemarin ada yang gagal fokus Simbah bicara sama siapa mbak Sama teman dia Di telepon Mantap Sekarang mau cobain baksonya Baksonya tuh asli sapi teman-teman Jadi enak banget Liatin nih cekernya Di masa empuk banget Sampai tulangnya merotoli Bumbunya merosap sekali teman-teman Cekernya tuh empuk Lunak banget Sampai tulang-tulangnya Tadi tak makan Wah bahasanya sibuk sekali Dari latin terima telepon Banyak banget Paksonya lagi Keringet saya langsung keluar Mantep Cocok sama Suasananya yang hujan terus Di tempat kalian Di tempat kalian gimana Hujan kan Tadi 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 terima kasih telah menonton 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 yaudah teman-teman mohon maaf ini aku kepenyangan jadi ini kita makan nanti lagi enak ini dan sampai jumpa di video berikutnya wassalamualaikum jangan lupa maksa storyteller taiwan yang mau order bisa langsung cek deskripsi box dan juga kolom komentar bye-bye wassalamualaikum Sampai jumpa.